Pemirsa masih sangat terasa animo kemeriahan di bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Momen hari kemerdekaan seperti sekarang ini, banyak masyarakat yang mengadakan kegiatan baik tingkat sekolah, desa, kecamatan, bahkan kaupaten. Informasi selengkapnya kami hadirkan. Masih sangat terasa animo kemerdekaan di bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Momen hari kemerdekaan seperti sekarang ini, banyak masyarakat yang mengadakan kegiatan baik tingkat sekolah, desa, kecamatan, bahkan kabupaten. Sebuah momen ini sudah seperti budaya yang harus dilakukan dan juga beraneka ragam acara dengan berbagai bentuk kreativitasnya. Di tingkat kecamatan, warung asem contohnya selain menyelenggarakan upacara yang berbeda, di mana tim pengibaran membuat formasi menarik dengan tulisan HUT RI ke-79. Beberapa waktu lalu juga digelar kegiatan karnaval tahunan yang melibatkan unsur sekolah dan umum. Tetapi ada yang unik di sela-sela peserta karnaval tahun ini. Ada beberapa kelompok pemuda yang membawa kantong sampah serta gerobak yang dibawa keliling untuk memungut sampah yang ada. Dan dilihat dari seragamnya, mereka bukan dari dinas lingkungan hidup. Ternyata mereka adalah salah satu bagian dari anggota pecinta alam SMK Negeri Satu Warung Asem atau yang disebut dengan ASPALA. Pembina ASPALA sendiri, Henry Sabto Aji, menuturkan bahwa kegiatan ini sudah rutin dilakukan oleh timnya untuk menjaga kegiatan yang berpotensi banyak sampah. ASPALA guna menjaga agar kegiatan karnaval tidak lagi menjadi lumbung sampah. Selain di kegiatan karnaval, juga sering mengadakan bersih sungai, sekolah, atau pantai. Hal ini sebagai bukti nyata kegiatan pecinta alam yang sebenarnya. Budaya kebersihan ini juga sudah berjalan di sekolah dan diinisiasi kepala sekolah dan budaya bersih di SMK Negeri Satu Warung Asem memang sudah menjadi gerakan di sekolah setiap tahun. Bahkan sekolah memberikan penghargaan untuk guru dan siswa yang menjaga kebersihan dengan baik. Wawancara Sabto. Karelawan membersihkan wilayah-wilayah di sekitar karnaval itu intinya apa ya? Itu tim apa Pak? Itu tim dari ekstra kulikuler pecinta alam dari SMK Negeri Satu Warung Asem untuk langsung memungut sampah dari sekitar area karnaval, biar pun tidak semuanya. Yang paling tidak bisa mengurangi. Tugasnya apa berarti selama kegiatan karnaval tersebut? Ya tugasnya itu menyapu bersih, artinya bikin barisan paling belakang untuk memungut sampah-sampah yang bisa kita pungut, bisa kita tempatkan pada TPS atau tempat pemungut. Untuk namanya sendiri pada waktu kegiatan ini namanya apa itu? Tim apa itu? Itu tim Saber dari tim karnaval SMK Negeri Satu Warung Asem. Untuk timnya itu terdiri dari siapa saja Pak? Itu dari anggota asfala atau ekstra kulikuler dari SMK Negeri Satu Warung Asem. Untuk harapannya Pak Hendri, dengan kegiatan ini apakah kemudian dari ada kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan kebersihan? Kalau kita punya agenda intern ya dari organisasi ekstra pencinta alam itu ada bersih pantai, bersih gunung, dan kebetulan ini ada event karnaval, kita coba bisa membantu pembersihkan.